selamat datang sobat dobi ID di video kali ini saya akan mereview bagaimana cara membuat kandang jangkrik dengan toples bekas langsung saja berikut caranya kita siapkan peralatannya kita siapkan spidol gantungan baju yang sudah tidak terpakai obeng plus baut kemudian yang paling penting kita siapkan toples bekas yang sudah tidak terpakai tetapi masih layak kita gunakan langsung saja kita siapkan tutup toplesnya kemudian kita siapkan spidol permanen kita tandai tutup toples tersebut dengan spidol permanen fungsi tanda ini nantinya akan kita lubangi sebagai ventilasi toples sehingga di dalam toples masih ada udara dan jangkrik akan tetap hidup di dalam toples ventilasi ini fungsinya agar jangkrik dapat bernafas sobat dobi ID bisa melubanginya sesuai selera misalnya di toplesnya atau di bagian mana saja kita juga lubangi bagian tengah tutup toples sebagai titik gantungan dari toples nantinya setelah selesai kita tandai kemudian kita lubangi dengan menggunakan obeng dan baut sobat dobi ID bisa melubanginya dengan peralatan lain misalnya bor solder ataupun lainnya sesuai dengan peralatan yang tersedia berikut penampakan dari tutup toples yang sudah berhasil dihubangi selanjutnya kita siapkan gantungan baju dan tang kita potong gantungan baju tersebut sesuai ukuran kemudian kita bentuk sebagaimana gantungan setelah berhasil kita masukkan atau kita pasangkan dengan tutup toples di bagian titik tengah dari tutup toples jangan lupa kita kunci bagian dalam atau kita bengkokkan bagian dalam untuk mengunci antara gantungan baju dan tutup toples sehingga tidak lepas ataupun tidak bergerak-gerak sobat dobi ID juga bisa menambahkan bagian lem diantara besi gantungan baju dan tutup toples setelah berhasil kita pasangkan dengan toples berikut hasil dari pembuatan kandang jangkrik dengan tutup toples selanjutnya kita akan siapkan jangkrik yang sudah dibeli untuk dimasukkan ke dalam toples tetapi sebelumnya kita harus membuat rumah di dalam toples sehingga jangkrik merasa nyaman kali ini saya menggunakan daun pisang kering sobat dobi ID bisa menggunakan daun lainnya ataupun bisa menggunakan rak bukas telur yang biasanya digunakan di toko-toko kita masukkan jangkriknya ke dalam toples tapi ingat kita masukkan secara hati-hati agar jangkrik tidak lepas kita masukkan hati-hati kita berhasil memasukkannya selanjutnya kita siapkan pakan bagi jangkrik kali ini saya menggunakan sayur kol ya sobat dobi ID sobat dobi ID bisa menggunakan sayuran lainnya buah-buahan ataupun pakan burung berikut hasil dari kandang jangkrik yang kita buat dari tutup toples semoga video ini bermanfaat bagi sobat dobi ID jangan lupa untuk subscribe channel ini selamat menikmati selamat menikmati